Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua jumpa lagi dengan channel lantuan informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan wifi di video kali ini saya akan coba ini istilahnya curhat ya teman-teman semua cara menimbulkan jika SSID dari router HS Airpore WR200N ini tidak kedeteksi di hp android ya teman-teman tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua silahkan teman-teman subscribe, like dan juga share untuk mendukung terus channel lantuan informasi ini oke kita lanjut ini ceritanya seperti ini ya teman-teman kemarin setelah paketnya sampai ya router ini sampai kemudian sebelum saya mulai membuat konten untuk review dan unboxing saya telah coba ya ini routernya kemarin saya coba colokan ke listrik seperti ini setelah lampu power on dan juga lampu wifi on langsung saya coba mendeteksi menggunakan hp saya ya teman-teman saya mencoba untuk mendeteksi disini ini istilahnya cuma video informasi aja ya cuma kita berbagi aja sampai sudah berapa lama disini tidak keteteksi ya sinyal wifi nya disini di hp saya ya ini tidak keteteksi jadi ini saya informasikan buat teman-teman yang menggunakan hp aja ya untuk melakukan settingan seperti saya ya saya tidak menggunakan laptop jadi saya disini hanya menggunakan hp nah ini sudah berapa detik atau berapa menit ini lampu wifi sudah on ya lampu indikator kemudian lampu power nya juga sudah on tapi disini tidak kelihatan sama sekali tidak keteteksi sama sekali nama wifi yang keluar dari router hs airport br200n ini ya teman-teman itu kemarin saya sampai chat si penjualnya tapi belum ada respon sampai sekarang ya teman-teman kemudian saya coba ya kemudian disini saya coba coba memasukkan internet di port 1 nya ini masih default ya teman-teman oke disini di port 1 kebaca kemudian saya coba lagi di lan 2 nah lan 2 ini kebaca juga kemudian saya coba lagi di lan 1 nah ini semua port lan di belakang ini normal ya kebaca semua ya kemudian yang gak kebacanya disini cuma di hp saya aja ya di android hp android ya terus saya punya ini satip kemudian saya coba menggunakan hp yang yang memiliki bandwidth rendah ya teman-teman itu hanya memiliki frekuensi 2,4 GHz ya kebetulan hp saya ini sudah support dengan frekuensi 5 GHz ya nah coba kita lihat ini teman-teman sudah di hp saya ini sudah muncul ya nama routernya router hs airport ini nah ini dia ini yang hp nya memiliki 2,4 GHz bisa mendeteksi ya tapi disini itu gak bisa ya gak kedeteksi sama sekali sampai saya repress beberapa kali jadi saya kemarin ingin melakukan settingan itu terkendala ya tapi ternyata disini ada ya nah bagaimana caranya supaya sinyal wifi ini bisa diterima oleh semua perangkat yang memiliki kapasitas itu memiliki spek yang lebih tinggi ya misalnya hp yang sudah mendukung dengan frekuensi 5 GHz hp yang sudah mendukung dual band istilahnya ya seperti sekarang ini kan sudah banyak perangkat-perangkat yang sudah canggih yang memiliki spek dual band ya perangkat wifi nya ya nah sekarang supaya kita bisa mendeteksi sinyal wifi dari router HSR Pro ini WR200N ini di hp yang memiliki frekuensi dual band maka kita coba masuk ke router ini dulu betulnya ini sudah terdeteksi ya ini berulang hp hp jadul ya istilahnya cuma memiliki frekuensi 2,4 GHz oke sekarang coba kita masuk disini saya akan masukkan password nya itu 1 sampai 8 ya coba saya cek 1,2,3,4,5,6 oke saya sambungkan dulu ya oke oke ini sudah terhubung tidak ada internet ya oke sekarang kita masuk ke dalam router router HSR Pro WR200N ini ya teman-teman kita akan mengubah dulu di dalam ya disini saya akan masuk menggunakan web defaultnya 192.168.1.1 kemudian saya akan enter masuk oke disini sudah ada menu seperti ini saya akan masuk untuk menggunakan admin sorry ya kameranya ngeblur kemudian saya akan login kita tunggu sebentar ya nah jika kalian memiliki laptop silahkan saja koneksikan pihak kabelan saja ya bagi yang melakukan settingan yang pakai laptop saja ya silahkan hubungkan disini ke portlan laptop dan ke portlan daripada HS Pro WR200N ini ya teman-teman oke ini saya masuk lagi admin saya coba login ini saya refresh saja oke saya coba oke ini sudah masuk ya nah kalau kita ingin supaya sinyal web view di router WR200N ini bisa diterima oleh semua jenis perangkat silahkan kalian klik menu seperti ini kemudian oke ini saya dekatkan ya kemudian pilih menu wireless ya teman-teman pilih menu wireless kemudian pilih basic wireless seperti ini kemudian dia akan kebuka seperti ini kemudian silahkan scroll ke bawah nah ini disini ada channel kalian lihat disini ada channel ini istilahnya yang perlu kita ubah adalah bandwidth channel itu band channelnya ya bandwidth channel jadi kita klik saja seperti ini ini masih secara default otomatik ya teman-teman jadi nanti kalian jika kalian beli itu jangan sampai terkejut ya bahwa ini kok gak bisa dideteksi di hp saya ya gunakan hp jadul aja untuk setting WR200N ini kemudian yang saya sarankan disini untuk channel silahkan merubah ke channel 1 ke channel 6 ke channel 11 ya teman-teman kemudian ke channel 6 bisa ke channel 1 bisa dan kemudian channel 11 ya contoh disini saya akan menggunakan channel 1 nah disini sudah selesai saya menggunakan channel 1 kemudian saya akan klik save oke oke kita tunggu sebentar ya ini sedang lakukan rebooting ini juga sorry ya nah ini juga lampunya sudah beneran on oke sekarang saya akan deteksi di hp sini ya oke kita lihat kita tunggu aja nah ini sudah terbisa kedeteksi sekarang di hp yang sudah memiliki frekuensi dual band oke sekarang saya akan coba lakukan menyambung ya teman-teman oke ini sudah tersembung oke sekarang saya akan lock out dulu dari perangkat ini ya oke saya akan lock out oke setelah itu saya akan coba akses menggunakan hp saya ini oke ini sudah terhubung gak ada internet coba saya akan akses menggunakan hp saya ini ya ini sudah dual band coba saya akan akses menggunakan ipnya 192.168.1.1 kemudian saya akan klik enter oke ini sudah berhasil teman-teman nah lagi sekali solusinya adalah jika kalian baru pertama beli router ini kemudian gak deteksi waktu kalian unboxing atau membuka produk dari HS Airpo ini silahkan kalian kalian setting channel bandwidth yaitu silahkan buat ke 20MHz kemudian di channel silahkan setting channelnya ke channel 1 atau channel 6 atau channel 11 atau jika ada itu channel 14 supaya router HS ERPO WR200 ini bisa diterima oleh semua jenis perangkat ya teman-teman oke sampai disini saja mungkin ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman oke sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh